Baik teman-teman kita lanjutkan materi kemarin Kedagogik ya Nomor 11 Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton Yang sudah support, like, subscribe Terima kasih karena saya menjadi bersemangat sekali membuat konten-konten selanjutnya Baik langsung saja teman-teman Nomor 11 Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media Yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah A. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran Kira-kira jawabannya apa teman-teman A sampai B Kalau yang A. Guru harus mengetahui latar sosial B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media Ya tidak Ya tidak Karena mengevaluasi tidak dengan media ya teman-teman dengan soal ya C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut Ya bisa D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah Tidak ya teman-teman ya Jadi D. Opsen D salah E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran Apakah E. Guru harus menyesuaikan dengan materi Tentu tidak Karena media itu digunakan sesuai dengan materi ya Keperluan karakteristik siswa Jadi tadi antara jawaban A dan C ya Guru harus mengetahui latar sosial budaya Apakah media dibuat harus mengetahui latar budaya siswa Dan sekolah Saya kira tidak ya teman-teman ya Tidak Manapun media itu harus digunakan sesuai ini ya teman-teman Karakteristik Jadi media sesuai karakteristik dan media pembelajaran tersebut ya Memahami karakteristik dari media pembelajaran Artinya apa media untuk kelas rendah maupun kelas tinggi itu berbeda teman-teman ya Karena pada saat penggunaan media di kelas rendah Tentu media tersebut haruslah mencapuk karakteristik di kelas rendah Jadi itu pula sebaliknya pada saat penggunaan media di kelas tinggi Media tersebut harus sesuai karakter siswa Dan dalam pembuatan media seperti video, powerpoint atau apa Tidak boleh mengandung unsur kekerasan dan pornografi Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik Jadi jawabannya C ya teman-teman ya Baik Selanjutnya soal nomor 12 Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar Untuk mencapai tujuan pembelajaran kutub Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah Pernyataan mana teman-teman yang benar Apakah A, media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis di IK Apakah hanya berbasis di IK saja teman-teman Ya tentu tidak ya Karena media itu beragam Ada torso, organ-organ itu kelas tinggi Ada juga media mungkin dari Balok dengan membuat Anyaman Masih banyak Tidak hanya TIK saja Opsi B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran Apakah sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran Tentu tidak Tentu disesuaikan dengan muatan pelajarannya Kalau ada muatan matematika Tentu belum bisa digunakan untuk IK Belum bisa Jadi harus Tidak keseluruhan tapi beberapa mata pelajaran C, semua media pembelajaran sama cara pemanfaatnya Apakah semua media itu sama cara pemanfaatannya Tentu berbeda ya teman-teman Semua media tergantung dari medianya tersebut itu apa Apakah media video, animasi, apakah media visual atau audio saja Tentu berbeda D, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran Fungsi media, salah satunya fungsi media adalah pembawa pesan teman-teman Jadi media itu membawa pesan terhadap materi yang ingin disampaikan Supaya tujuan pembelajarannya tercapai Alat saja teman-teman Jadi fungsi media tidak menggantikan seorang guru teman-teman Kadang kita salah paham membuat media yang durasi Misalkan video teman-teman durasi lama 10-15 menit Akhirnya siswa menjadi perusahaan Itu sudah salah karena media hanya sebagai alat bantu Pembawa pesan Kuncinya ini teman-teman Oke kita lanjut Nomor 13 Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi Nah ini tingkat kesukaran tinggi sering kita sebut dengan hots ya teman-teman Guru sering memanfaatkan media pembelajaran Misalnya media gambar, video yang berisi sistem peredaran daerah Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah Kira-kira apa teman-teman jawabannya Apakah sebagai penampil objek yang terlalu besar Atau objek yang sulit diamati Atau membuat konkret konsep yang abstrak Kembali lagi teman-teman Teman-teman harus hafal ya Fungsi dari media Itu sangat kita butuhkan pada saat menjawab soal seperti ini Teman-teman harus ingat dan garis bawahi bahwa fungsi media Selain untuk alat penyampai pesan Dia juga membuat konkret konsep yang abstrak Kalau di kelas tinggi ya Teman-teman kasusnya ini kan di kelas tinggi ya Guru memanfaatkan media pembelajarannya Dengan hots tingkat kesukaran yang tinggi Materinya apa? Memanfaatkan sistem ya Sistem peredaran darah teman-teman Materinya sistem peredaran darah Jadi ketika menjelaskan sistem peredaran darah Guru tidak langsung praktek atau membedah sesuatu ya teman-teman Membedah orang atau Tidak mungkin kan atau hewan Untuk memperlihatkan Tapi mungkin saja bisa hewan Tapi terlalu lama waktunya Untuk membuat konsep tersebut Supaya tidak abstrak Maka dibuatlah media yang mudah dipahami Dalam hal ini Bisa berupa video Orang gambar Atau slide-slide Nanti diperjelas lagi Oleh guru Seperti itu teman-teman Jadi fungsi media Membuat konkret konsep yang abstrak Oke next Nomor 14 selanjutnya Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan masalah Sebagai langkah awalnya Ini teman-teman langsung Ada kata kunci teman-teman Menggunakan masalah Jadi teman-teman Kalau misalkan membelajar Sudah tahu kata kuncinya Berarti teman-teman harus Termat ya Langsung untuk optionnya saja Cara cepatnya seperti itu Di sini menggunakan masalah Langkah dalamnya Masuk opsinya apa Project based learning Apakah project based learning Project ini teman-teman Ini di akhir Pasti dia memiliki sebuah produk Produk terjadwal Misalkan di sini tidak terjadwal Tidak ada produknya Nah kita berarti Problem based learning Langsung teman-teman Pembelajaran berbasis masalah Inquiry Ya tidak Discovery tentu tidak Langsung teman-teman Ketika sudah tahu kata kuncinya Langsung bisa Untuk menghemat waktu teman-teman ya Baik Nomor 15 Seorang guru Melaksanakan pembelajaran Yang mengakomodasi Semua anggota kelompok Mengungkapkan pendapat Ide dan tanggapan Berhadap skenario Secara bikinus Sehingga Dimungkinkan Muncul berbagai macam Alternatif pendapat Kegiatan yang dilakukan guru tersebut Merupakan implementasi Strategi pembelajaran Jadi Anak Dibiarkan Mengungkapkan pendapat Berhadap suatu Apa yang disajikan oleh guru ya teman-teman Banyak sekali Ide, tanggapan Berarti Ini adalah Sealah satu Atau ciri ya Teman-teman Dari Strategi pembelajaran PBR Problem based learning Jadi ketika Anak diberikan masalah Maka Setiap individu Dari kelompok tersebut Memiliki ide yang Berada Nanti Anak menyampaikan ide tersebut Kemudian guru Memfasilitasi atau Menyimpulkan bersama Anak tersebut Sehingga Bisa menjadi satu kesimpulan Bersama keperluan Jadi ini adalah Penyakit Problem based learning Oke Selanjutnya Nomor 16 Seorang guru Mengajak siswa Melakukan kunjungan Ke suatu lembaga Namun Sesampai disana Lembaga tersebut Belum ada petugas Dan arah sumber Yang melayani Untuk mengisi Kekosongan waktu Guru tersebut Memulai pembelajaran Dengan memilih Menggunakan Strategi Pembelajaran Expository Teman-teman ya Expository Nama lainnya adalah Metode ceramah Expository Pertimbangan guru Memilih strategi tersebut Yaitu A Waktu belajar cukup banyak B Sumber belajar hanya Dimiliki pendidik C Sedikitnya jumlah guru D Ruang kelas yang terbatas Atau E Tidak ada sumber belajar Dan media pembelajaran Ingat Ketika sampai disana Kasusnya Tidak ada Narasumber ya teman-teman Jadi hanya Siswa dan guru Maka Guru tersebut Memilih strategi Apa teman-teman Memiliki strategi Pembelajaran Expository ya teman-teman Ceramah Pertimbangannya apa teman-teman Disini Teman-teman harus teliti Dan jelian Disana itu tidak ada Narasumber Sedangkan Guru tersebut Sudah memilih Pembelajaran Expository Atau ceramah Jadi Pertimbangannya adalah Ya Kalau waktu Tidak ya Sedikitnya jumlah guru Tidak Ruang kelas terbatas Tidak Ini teman-teman Opsen B ya Sumber belajar Hanya Dimiliki pendidik Dalam Hal ini adalah Guru tersebut Karena sumbernya Guru tersebut Jadi Sambil mengulur waktu Teman-teman Menunggu narasumber Guru tersebut Memberikan Seperti semacam Tata tertib Mungkin dalam Memasuki ruangan Atau Pengalamannya Dalam Mengikuti Tunjungan Kelembagaan tersebut Teman-teman Disini Sumber belajar Hanya dimiliki Pendidik Ini adalah Contoh soal Teman-teman Contoh soal Yang sudah Mengimplementasikan Dari model Dan strategi Jadi Tidak hanya Hapalan saja Apa itu Model Disco Thriller Apa itu Strategi PPL Tidak hanya Tapi ini sudah Diimplementasikan Dalam suatu Tindakan Jadi ini Bisa dikatakan Adalah soal Yang sudah Teman-teman Harus Berpikir Cernih Dan Maka Itu teman-teman Harus sering Dlatih Ini tidak bisa Satu dua kali Tapi insya Allah Bisa Kalau teman-teman Ada keyakinan Dalam belajar Pasti bisa Baik lanjut Teman-teman Soal nomor Tujuh belas Berikut ini Merupakan langkah Atau sintak Pembelajaran Dengan model Pembelajaran Project Based Learning PBL Tadi Kalau tadi Problem based Terang Project Project Ada Poin satu Sampai enam Teman-teman Disuruh Mengurutkan Mana yang benar Dari langkah Awal Sampai akhir Jadi teman-teman Disini harus Sudah hefal Di luar kepala Di langkah-langkah Model pembelajaran PBL Mampu Model pembelajaran Yang lain Kalau disini Teman-teman Kira-kira jawabannya Yang benar Apa Ternyata Urutan ini Sudah benar Teman-teman Penentuan Pertanyaan Mendasar Diawali dengan Penentuan Pertanyaan Mendasar Kemudian Mendesain Perencanaan Projek Desain Projeknya Seperti apa Nah Ini dia Poin tiga Ini adalah Salah satu Ciri dari Projek Menusun jadwal Jadi ada jadwal Yang tersusun Schedule Dimana Anak tersebut Harus menghasilkan Produk Kemudian Memonitor Ada monitor Ini oleh Duru Progresnya Seperti apa Dari hari ke hari Kemudian Menguji Hasil Apakah Sudah Layak Sesuai dengan Tujuan Pembelajaran Kemudian Mengevaluasi Mengevaluasi Pengalaman Jadi Teman-teman Sintas Satu sampai Nama Sudah Urut Satu Dua Tiga Pertama Ya A Teman-teman Ini adalah Sintas Langkah-langkah Dari Model Pembelajaran Projek Selanjutnya Teman-teman Nomor 18 Perhatikan Langkah-langkah Pegiatan Pembelajaran Yang masih Acak berikut ini Satu Mengorganisasi Siswa Dalam belajar Dua Orientasi Siswa Pada Masalah Tiga Memimbing Penyelidikan Siswa Secara Mandiri Atau Kelompok Empat Mengembangkan Dan Menyajikan Hasil Karya 18 Jadi Jika Langkah-langkah Tersebut Disusun Mengikuti Urutan Model Pembelajaran PBL Urutan Langkah Yang Tepat Jadi Ini PBL Teman-teman Ternyata Yang Dia Minta Soal Adalah PBL Kira-kira Jawabannya Apa Satu Dua Tiga Berarti Langkah Pertama Pada Model PBL Orientasi Pada Siswa Orientasi Siswa Pada Masalah Ciri Kas Dari PBL Adalah Dua Orientasi Siswa Pada Masalah Jadi Di Opsi Yang Kita Lihat Opsinya Yang Ada Dua Antara C Dan E Langsung Berarti A Salah Dia Salah Dia Juga Salah C E C Dan E Dua Tiga Satu Empat Dua Tiga Sama Teman Teman Berarti Apa jawabannya Teman Teman Ini Opsinya Sama Teman Teman Harusnya Berbeda Kita Lihat Lagi Apakah Dua Urtanya Dua Tiga Satu Empat Oriental Siswa Penang Membibing Penyelidikan Siswa Secara Manudah Ata Kelompok Benar Tiga Mengorganisasi Siswa Dalam Belajar Mengembangkan Dan Menyaksikan Hasil Karya Ini Yang Terakhir Mengembangkan Dan Jadi Jawabannya Dua Tiga Satu Empat Disini Opsi C Benar E Tadi Jawabannya Berarti Dua Tiga Satu Empat Jawabannya Bisa C Dan Juga Bisa T Oke Lanjut Soal Nomor Sebelan Tidak Siswa Melakukan Kegiatan Dengan Berpetuman Pada Langkah-langkah Yang telah Ditetapkan Yaitu Mengamati Fenomena Sosial Di Sekeliling Sekolah Dan Hasil Pengamatan Ditulis Disusun Menjadi Laporan Certa Didiskusikan Bersama Guru Dan Teman Sekolah Pilihan Strategi Yang Digunakan Adalah Ini Fenomena Sosial Strategi Yang Cercat Apa A Discovery B Heuristik C Pemencahan Masalah D Belajar Aktif Atau E Project Based Learning Disini Kita harus Mencari Kata kunci Langkah Mengamati Fenomena Sosial Dan Kemudian Ditulis Menjadi Laporan Didiskusikan Berarti Pembelajaran Yang Paling Cocok Adalah A Discovery Learning Jadi Pembelajaran Tersebut Teman Teman Harus Bisa Mengartikan Discovery Learning Artinya Apa Pembelajaran Yang Bisa Menuntut Kreatifan Siswa Strateginya Bisa Digunakan Discovery Karena Heuristik Tidak Masalah Juga Tidak Belajar Aktif Tidak Project Ini Tidak Karena Harus Perjadian Baik Teman-teman Dilanjutkan Jadi 19 20 Seorang Guru Ingin Membelajarkan Dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Kooperatif Kelompok Kooperatif Maka Urutan Tahapan Yang Tepat Pada Model Pembelajaran Kooperatif Adalah Sekali Lagi Banyak Yang Disajikan Soal Ini Mencari Tentang Urutan Sintak Sintak Kita Harus Hafal Bener Banyak Soal Yang Keluar Seperti Jadi Apakah Kooperatif A Orientasi Bekerja Kelompok Kuis Penghargaan Terus Penghargaan Kelompok Orientasi Bekerja Kelompok Kuis Penghargaan Kelompok B Langsung Kuis Tentu Tidak Karena Kooperatif Diawali Dengan Orientasi Jadi BC Sudah Salah Antara A B E Jadi Apa Teman-teman Diawali Dengan Orientasi Dan Diakhiri Dengan Penghargaan Reward Untuk Kelompok Atau Group Berarti Option Yang Langsung Orientasi Dan Reward Orientasi Kuih Salah Orientasi Penghargaan Oh iya Masih benar A dan E Setelah Orientasi Itu Kita harus Membuat Model Kooperatif Dengan Sintak Sintak Kedua Yaitu Bekerja Kelompok Bekerja Kelompok Bukan Pengamatan Tidak Ada Pengamatan Bekerja Kelompok Kuis Penghargaan Jadi Option Yang Benar Adalah Selanjutnya Saya akan Menbuat Video Lagi Tapi Di Plak Selanjutnya Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Subscribe Untuk Saya Semangat Lagi Buat Videonya Dan Salam Semangat Semoga Kita Menjadikan Guru Ketika Lolos Semua Teman-teman Supaya Tidak Jadikan Mereka Terus Terima kasih Thanks For Terima kasih